Pemirsa, Anda mungkin pernah mendengar istilah air mata buaya. Nah, istilah ini biasanya identik dengan orang yang dianggap munafik, berpura-pura sedih dengan air mata palsu. Kalau yang ini sih benar-benar buaya. Bahkan ada tiga. Ketiganya warawiri di sungai Cirarap, Tangerang, Banten yang membuat warga pekayon cemas. Berikut informasinya. Pemirsa, inilah penampakan buaya yang telah meresahkan warga desa pekayon, Kabupaten Tangerang, selama berbulan-bulan. Bahkan, dari foto dan kesaksian warga, sedikitnya terdapat tiga ekor buaya yang menggunih Kali Cirarap. Merasa tidak tenang, warga pun melaporkan keberadaan buaya kepada BPBD Tangerang dan BKSDA Jakarta Barat. Petugas pun segera datang untuk melakukan evakuasi terhadap ketiga buaya. Menggunakan perahu karet dan peralatan untuk menjebak buaya, petugas pun menyusuri tepian sungai Cirarap. Sayangnya, karena situasi yang ramai, buaya pun enggan muncul ke permukaan sungai. Setelah seharian mencari, petugas pun belum dapat menemukan kawanan buaya yang telah memangsa hewan ternak milik warga. Mas, saya katakan dari masyarakat ya, katanya melihat videonya sih benar, cuma ini kan susah kredisinya binatang ini, maka dia juga sensitif, kalau melihat mamisnya banyak begini warga ini. Makan imbul, sering. Kurang lebih tiga lah. Kurang lebih tiga. Ini gue kan sudah banyak makan hewan warga nih, bebek, kambing. Makanya ini kan masyarakat tersesat, KRT minta tolong di tangan ini masalah buaya. Ini kan tadi kita bilang, hukum dia masih takut dengan manusia. Kalau tidak lagi kalau dia berani manusia tersendiri. Kalau pilih saya sih, bukas perbanjiran itu, pamburan dari mana gitu. Mereka terdampar di sini. Kalau kecil sih, paling segede kaki, ya berhubung berapa bulan ke sini, ya ini dia kemasalahannya. Jadi besar di sini dia. Sementara itu, Wawan Gunawan, Kepala Resort Konservasi Wilayah BKSDA Jakarta Barat, mengatakan, walau ganas dan berbahaya, buaya termasuk hewan yang dilindungi. Kepala Resort Konservasi Wilayah BKSDA Jakarta Barat, untuk membantu, membantu BPPD mengevakuasi buaya ini. Sisi lain, buaya tersebut juga adalah sampai dilindungi. Jadi, mudah-mudahan bisa tertangkap buaya ini karena akan kami evakuasi ke BKSDA Alur BKSDA Jakarta, dan selanjutnya akan ditranslokasi, Pak, ke kapisannya di daerah lain, tentunya di kawasan yang jauh dari penuh yang terduduk. Kalau kendala lapangan sih nggak ada ya, karena sungainya juga sangat tenang gitu, kita menyusuri. Namun, untuk kendala mendeseksi keberadaan buaya tersebut, ya karena siang hari banyak masyarakat larga menonton, tentunya mungkin naluri satwa liar, dia pasti akan menghindar ya, keramaian-keramaian masyarakat seperti itu. Jadi, kalau sampai saat ini, kami belum melihat kemunculan di atas ini. Karena dianggap cukup berbahaya, petugas pun menghimbau agar warga tidak mendekati ataupun beraktifitas di sungai Cirarap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.